Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah wa syukurillah Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad Puji dan syukur malam ini kita kembali berjumpa Di penghujung tahun Masihi Ini bukan tahun barunya Islam tapi juga mau tidak mau Ini adalah masa di mana banyak orang justru mengambil momentum Kalau tanggal 31 atau akhir bulan sudah pasti TSI mengambil momentum input point Apalagi sekarang di zip jadi 3 hari sejak tanggal 28 Sejak ada perbaikan data diri dan banyak orang yang kemudian input Ngejar data input yang seyugiannya 1 bulan di input dalam waktu 3 hari Yang mudah-mudahan semua diberikan kelancaran Lancar inputnya, lancar signalnya, lancar segalanya Dan mudah-mudahan kita senantiasa istikomah diberikan Berikan kenikmatan untuk senantiasa terus sehat Saya ingin menyapa dulu yang tampak di layar saat ini Ada Pak Abdul Fatah yang sedang siap-siap dan join pertama Kemudian juga ada Pak Amri Sofyan, ada Mas Maman Mas Maman ya, Assalamualaikum Mas Maman Dengan kaos birunya ya Jatah dapet tuh Kemudian juga ada Mbak Mika ini tampak banget sedang menginput point Tapi kalau nggak menginput point juga nggak apa-apa Tapi setidaknya lah ingin mendemonstrasikan bahwa Ini gila nih gue lagi menginput point Ada aja RBS nggak berhenti, libur dulu napa gitu ya Sehat-sehat, selamat Mbak Mika juga ada Mas Taufi Rahman Kemudian juga ada Pak Pandi, Pak dosen kita Waalaikumsalam Sambil diiringi musik, sambil nurki juga ya Dan juga yang tidak tampak di kamera Ada Bu Izdikoma dari Bandung, Pak Rito ya Ada Pak Stokis Mujahid Ada juga Pak Tommy Hermawan Dan juga yang lain-lainnya Alhamdulillah Total hari ini sudah 140 peserta yang hadir Alhamdulillah Walaupun dalam kondisi sibuk ya Nah sebelum saya melanjutkan Saya ingin sedikit mengajak berdiskusi dulu ya Dengan teman-teman, semua Bapak Ibu, semua yang hadir di sini Saya butuh tahu dulu Terkait dengan prospek ini Karena memang prospek ini menjadi satu kunci Atau langkah kunci dalam mengembangkan bisnis network marketing Meskipun dalam bisnis network marketing Sejatinya dia dimulai dengan penjualan langsung Dan penjualan langsung itu boleh jadi dimulai juga dengan suak konsumsi Jadi karakteristik dasar dari sebuah bisnis Direct selling and network marketing adalah Ia sejatinya berawal dari suak konsumsi Suak konsumsi artinya mengkonsumsi sendiri Karena menumbuhkan keyakinan Kalau Pak Ustadz Yuyu kemarin sempat sharing tentang keyakinan diri Yakin diri itu yakin atas apa? Yakin atas produk, yakin atas sistem Bagaimana bisa yakin ketika kita kemudian tidak mendapatkan eksperiencing Eksperimen, eksperiencing pengalaman yang dirasakan langsung oleh diri kita sendiri So Bapak Ibu, saya ingin sharing sebetulnya dari lanjut dari PowerPoint kemarin Sebenarnya sebelumnya saya ingin menggambarkan sedikit Menyamakan apa yang menjadi persepsi yang dibangun oleh TSI sejak awal Sejak tahun 2011 di awal-awal TSI berdiri Kita tahu brand dari SIN ini sebagai produk tembakau olahan Nah saya nulisnya pakai SIN gini Ini dari produk beliau Yang menjadi khas adalah jelas produk SIN ini nanti Mas Taufik mungkin bisa ditambahkan kalau saya ada kurang-kurang Karena ini bicara juga tentang produk yang sangat kuat melekat dalam bisnis kita Sejatinya produk ini langsung ke konsumen Sebagai pengguna konsumen Nah dari konsumen ini, konsumen SIN ini Ada perantara di sana Yang namanya dengan agen Atau distributor Kemudian sejatinya kalau produk berasal dari pabrikan Itu biasanya ada perusahaan distributornya Ada keagenannya Kalau konvensional Kemudian juga dia ada promotornya yang mempromosikan produk Sehingga ketika konsumen datang ke warung Konsumen produk tembakau olahan ketika datang ke warung Dia sudah punya apa yang mau dibeli Berdasarkan apa? Berdasarkan info dari promosi Atau dalam bentuk iklan Ini sangat clear sekali bisnis kita adalah Ada produknya Ada konsumennya Ada yang mempromosikannya Ada yang menginklankannya Ada yang mendistribusikannya Siapa yang mendistribusikan Yaitu yang merantara dari pabrikan Menuju konsumen Ini sangat clear sekali di awal Dan konsumen dari produk SIN itu sendiri Siapa? Konsumen dari produk SIN itu sendiri Adalah 90 juta penduduk Indonesia Yang mengkonsumsi tembakau olahan Jadi 90 juta ini setiap hari konsumsinya Per hari Berarti 90 juta bungkus Kebayang kalau dikali 30 Berarti sekitar 1.800 atau 1,8 miliar bungkus Jadi ini sangat besar sekali Big market Bahkan dia posisinya adalah Kedua terbesar penyumbang devisa setelah minyak Jadi kenapa produk tembakau olahan ini Kemudian menjadi bertahan Nah Bapak Ibu Kemudian ketika ini Selesai nih Dengan SIN ini Kita sudah paham Bahwa ini masuk ke konsumen Karena marketnya yang ingin besar Dan ingin luas Sebanyak-banyaknya Dan juga tidak ada yang mengiklankan Tidak ada yang mempromosikan Atau tidak dipromosikan dengan cara yang mainstream Mainstream ini adalah lewat TV Radio Billboard Apa lagi ya Billboard Kemudian juga majalah Media cetak Dan segala macamnya 90 juta ini Akan berkeringat Dan sangat besar sekali Untuk digapai Maka butuh cara lain Apakah dengan cara promosi Atau iklan? Tidak Jadi beliau Hard to say Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan Menjadikan bagaimana platform SIN ini Melewati sebuah perusahaan Yang mengelola para konsumennya Penikmat roko SINnya Konsumen SIN ini Untuk juga bukan hanya menikmati produk Tapi juga bagaimana caranya Menjadi promotor Yang memelakukan promosi Dan juga distributor Nah ini nih disini nih serunya nih Bagaimana caranya? Budget dari iklan Budget dari promosi Dialokasikan untuk para konsumen SIN Yang kemudian ingin mengembangkan Untuk mengeluarkan produk ini Yaitu bernama member Atau keanggotaan Mengapa member? Karena begitu banyaknya manusia yang terlibat Konsumen ini adalah subjek Jadi subjek ini adalah manusia Saya katakan disini people ya People Jadi ada dua People dan juga produk Karena produknya sudah diurusi oleh Pak PBT SIN Bagaimana nih people-nya yang sedemikian banyak Dan terus bertambah sejak tahun 2011 Butuh pengelolaan yang bukan hanya dikelola Tapi juga perlu profesional Perlu manajemen Perlu sesuatu penataan terkelola secara sistem Sistem itu sendiri apa sih? Sistem itu sendiri mungkin Bapak Ibu bisa mencari definisi dari sistem Namun keteraturan satu dengan yang lainnya yang dinamakan dengan sistem Disebutlah sistem membership TSI Kita kenal saat ini Jadi TSI boleh jadi sejatinya adalah Jadi Bapak Ibu ini sekadar untuk menyamakan Jangan sampai kita juga jadi lupa dudukannya Dimana sih prinsip basic foundationnya bahwa kita melakukan Prospek ataupun memperkenalkan produk TSI ini Scene ini kemudian pertama adalah punya perlu ada yang mempromosikan Dan perlu ada yang mendistribusikan Nah tadi ke siapa? Ke konsumen Line artnya adalah produk Nah karena kemudian bukan hanya produk Tapi meningkat ke yang namanya people Bagaimana orang-orang yang konsumen yang kemudian menjadi member Ini yang kemudian perlu satu sistem Agar terkelola, teratur Nah inilah dinamakan dibangun yang namanya bisnis TSI Maka Bapak Ibu ketika kita mengenal adanya scene Kemudian adanya konsumen yang sedemikian masif Karena scene ini dipasarkan dan juga dilakukan penjualan sales Dan juga promotion bukan hanya oleh TSI Ada banyak Bapak Ibu juga kenal ya Di sini juga ada Bapak Ibu mungkin yang beririsan Atau juga menjalankan yang namanya Banyak macam-macam Mungkin Bapak Ibu juga mengenal TSI menjadi salah satu distributor Yang kemudian memilih cara Yang tersistemasi Yaitu sistem dan Alhamdulillah sudah 10 tahun ini kita uji ya 10 tahun kita memilih untuk tersistemasi Dengan menggunakan konsep membership Dan ketika seseorang konsumen scene Memilih untuk bergabung menjadi member TSI Maka pastikan bahwa ia bukan lagi mengurusi urusan produk Maka sering sekali saya ada di Facebook yang komen misalnya Alhamdulillah saya mah hanya mengkonsumsi saja produknya Ya Alhamdulillah berarti Antum sebetulnya sedang berperilaku sebagai konsumen scene saja Namun kan sayang Kita ini sedang mempunyai misi 90 juta pengkonsumsi tembakau orahan Yang perlu mengenal produk scene Yang kemudian tidak dengan cara biasa Karena budget untuk promotion sudah dialokasikan Untuk sebuah sistem kememberan yang mana ini Yang kemudian akan kita atur sehingga Konsumen yang bukan hanya ingin menikmati produk Bukan hanya ingin menjual produk Karena kalau hanya mengkonsumsi produknya Scene ya produk scene Di sini konsumsi Ada dua ya Bapak Ibu ya Ada yang konsumsi Ada yang menjual Cukup jadi tanpa perlu join member Aslinya Jadi kalau bingung-bingung Aduh bisnis TSI mah liur Sekarang regulasi Arayawe liur TSI lah liur LCN lah liur Ada yang komen gitu ya Ini berarti sedang mendemonstrasikan ketidakpahaman basic Daripada konsep bisnis kita Bahwa TSI punya niatan Ingin sampai ini lebih besar Bagaimana scene lebih besar Dan juga bagaimana agar TSI mampu tersistemasi terkelola dan teratur Dibutuhkan aturan-aturan Yang sesuai dengan regulasi Ya kita kemarin sering bahas juga dengan Pak Ustaz Yuyu Yaitu si UPL Kemudian juga mandat dari Hadrotusye Mandatnya apa sih? Kesungguh-sungguhan Jadi TSI ketika melakukan aturan KTP NPWP Rekening Bank Ini kita sedang mendemonstrasikan mandat dari beliau Beliau meminta kita untuk Memfasilitasi Konsumensin Yang ingin bergabung dengan membership Dan bersungguh-sungguh Dan juga mengikuti aturan Jadi kalau ada yang komplain Ada yang masih mengeluh Tentang bagaimana TSI semakin banyak aturan Ya sedang mendemonstrasikan Bahwa memang sudah Tidak sejalan Jangan dibawa Kemudian pusing Atau gimana Nikmati produknya Lakukan Bisnis penjualannya Atau Lakukan swakonsumsinya Di TSI sebetulnya Dengan adanya scene ini Kemudian ada TSI Kemudian ada konsumen Kita Sebetulnya TSI itu Punya konsep bisnis Yang pertama sekali adalah Direct selling Direct sellingnya ini apa sih? Ya jualan Basisnya produk Kemudian ada yang namanya Network marketing Network marketing ini Basisnya adalah People People itu siapa? People itu yaitu Konsumennya Yang ingin Melakukan Penjualan Atau melakukan Konsumsi Sendiri Penjualan Dan juga Melakukan Recruitment Nah Sampai situ hadirin Kita sampai sini Se-yogianya kemarin Ini di basic di awal Mas Frans Ya Jadi se-yogianya ini di awal Basic paling awal Yaitu bagaimana kita melakukan Recruitment Nah Jadi kalau melihat Dari table kemarin Saya buka Share ini aja ya Share Untuk PowerPointnya PowerPoint kemarin Kita sudah masuk Kemarin kita Kalau tadi Mas Frans Nanya Prinsip-prinsipnya apa Nah ini kan kemarin Kita langsung Jump up ke sini Ada dua prinsip Yaitu Konten Atau karakter Diri kita Yang kuat Yang kuat ini apa Kita dikenal Kita disukai Kita diikuti Dikenal ini bisa tiga juga Ada kita dikenal Ada dikenalkan Dikenalkan oleh Dikenalkan oleh Saudara kita Tetangga kita Teman kita Kemudian ada Memperkenalkan Memperkenalkan ini Supaya kita bertambah Kenalan kita Dengan cara apa Punya platform Sosial media Atau kita bergabung Dengan komunitas-komunitas Sehingga kita Memperkenalkan diri Akhirnya kita Menjadi Dikenal Dikenal ini Targetnya apa Supaya kita Semakin banyak Bahan baku Bahan bakunya apa Tadi Dibilangnya bahwa Bisnis kita ini Adalah bukan hanya Tentang produk Tapi juga people Siapa people-nya People-nya adalah Target market Atau konsumen kita Maupun target market Calon Members Di dalam grup kita Kemudian setelah Kita punya karakter Yang dikenal Kita juga perlu Membangun karakter Supaya disukai Salah satunya apa Kemarin kita bahas Berkata jujur Mudah tersenyum Ramah Kemudian juga Janjinya ditepati Tidak pernah Membuat orang lain Tidak aman Atau tidak nyaman Setiap ada kita Aduh Diatik kalau ada Pasti suka ada Minjem atau Suka minjem produk Tapi bayarnya kapan Itu tidak membuat Orang lain nyaman Sehingga kita akan Tidak mudah Untuk menjalankan Bisnis apapun Bukan hanya bisnis TSE Nah Karena bisnis TSE Adalah bisnis people Dimana orang Akan memilih Bukan hanya produknya Tapi bagaimana cara kita Membawakan diri So ini adalah Jauh sebelum teknis Terkait dengan Bagaimana kita Mampu melakukan Prospek efektif Akan lebih jauh Efektif Ketika kita Mampu Menguatkan Konten atau Karakteristik diri kita Kita dikenal Bukan hanya dikenal Tapi juga disukai Disukai artinya Orang merasa Aman dan nyaman Dengan keberadaan kita Kita bahkan Kita bahkan ditunggu Bahkan kalau ada Salah satu Produk brand Tembak keolahan Iklannya itu adalah Gak ada lo Gak rame Nah Kalau kita sudah menjadi Seseorang yang gak ada lo Gak rame Itu udah Cakep tuh Itu bisnis Apapun Itu mudah Dan orang-orang Pebisnis Yang Kuat banget Yang Karakternya kuat Itu juga Akan dilancarkan Ya tentu Ini diluar Daripada takdir Tuhan Yang menentukan Siapa yang kaya Siapa yang miskin Tapi nasib seseorang Contoh misalnya Kalau Bapak Ibu ada Mengenal seorang Rafi Ahmad Itu orangnya tuh Kayaknya enak gitu ya Saya juga belum ketemu langsung sih Tapi kalau dari Testimoni orang-orang yang Kenal dengan dia itu Mudah bergaul Dan orang disukai Dan ini mengapa Keunggulan orang-orang Yang kemudian kita kenal Dengan Selebritis Atau orang-orang populer Perhatikan Bapak Ibu Pasti orang-orang populer ini Dia dikenal jelas Dia disukai Ya karena apa Mungkin boleh jadi Karena sikapnya Karena apanya Dan ketika ia dikenal Disukai Ia diikuti Sekali dia upload Di Instagram Terkait dengan baju Atau kaos Orang ngikutin Orang pengen kayaknya dia Terus beli akhirnya Nah bagaimana Kalau kita kemudian Menerapkan ini Dalam keseharian Dan dalam keseharian kita ini Bagaimana kita Memperbanyak Orang-orang yang kita kenal Dan memperbanyak Orang-orang yang kita kenal Kemudian Ini dalam upaya ini Juga kita perusahaan Membantu sekali ya Bapak Ibu Kita membangun yang namanya IG Kita membangun yang namanya FB Terus kita akan juga Pasang iklan dan segala macam Dan orang-orang di luar sana Yang 90 juta tadi Akan melihat Siapa sih Yang asip di TSE itu siapa sih Siapa sih lidernya Mulailah kita mulai Membenahi Karena ini boleh jadi Salah satu cara Di era new normal Di era next normal Bisnis Bagaimana kita Lebih banyak orang yang mengenal Kemudian disukai Kemudian orang-orang akan Mengikuti kita Nah Selanjutnya adalah Bagaimana kita Memiliki konteks yang tepat Dan konteks yang tepat Inilah Yang akan kita bahas Pada malam ini sedikit Namun sebelumnya Saya ingin menyampaikan ini Terkait dengan yang tadi Kaitannya dengan ini tuh Seperti apa ya Tadi nih Ketika mulai disukai Eh dikenal Kita kemudian disukai Kemudian kita diikuti Ketiga ada ya Ini ingat-ingat Bapak Ibu Tugas kita saat ini adalah Cek Berapa database Orang-orang Yang kita Kenal Baik kemudian Yang ring satu Baik kemudian Potensi R2 nya kita bertambah Nggak R2 bertambah ini Boleh jadi kita Banyak bersilaturahmi Dengan orang-orang Yang kita kenal Kemudian mereka Memperkenalkan Atau kita kemudian Membangun Brand diri kita Sehingga kita disukai Oleh orang-orang Ring satu kita Sehingga orang-orang Ring satu kita Mengenal diri kita Bukan hanya Namanya Tapi juga Aktifitasnya Kita yang kemudian Dikenal dengan TSI dan SIN nya Kita yang kemudian Dikenal ketika Orang ring satu ini Teman, tetangga Dan saudara kita ini Melihat Ada sebuah produk Misalnya ada Trust Ada produk Misalnya Pro-Folse Kemudian mereka Mengobrol dengan Yang sedang Mengkonsumsi Trust Dan Pro-Folse Saya punya Kenalan Ini dia Seorang pengusaha Trust Seorang pengusaha Pro-Folse Dia seorang Seller Seorang pengembang Network marketing Oh boleh dong Dikenalin Saya juga ini Susah nih Dapet produknya Boleh gak Dikenalin Boleh Sehingga kita Menambah R2 nya Untuk menambah R2 Salah satunya adalah Dengan sengaja Bertanya kepada Teman tetangga Saudara kita Ada gak sih Orang yang bisa Kita Tanya Ada gak Orang yang bisa Saya Kenalin ke saya Sehingga saya bisa Mempresentasikan Produk TSI Bisa Bisa R3 ini kita Tambahkan Dengan cara kita Menambah platform Sosial media kita Kita kemudian Masuk dalam komunitas Kita mengikut Training Dan ini Hanya sekadar Baru di tahap Pertama Memperbanyak Jadi tambah lagi Tambah lagi Tambah lagi Ya Bapak Ibu Karena kemudian Dari jumlah yang ini Hanya 30% Yang kemudian Kemarin kita bahas Adalah yang berpotensi Menjadi market Atau konsumen kita Ini baru Ancang-ancang Konsumen Konsumen kita Mengapa? Karena boleh jadi Dari orang-orang Yang kita kenal Tidak 100% Kemudian berpotensi Mengkonsumsi produk Tembak keolahan Mungkin 30% nya pun Ini masih kurang Dan bagaimana Kita cukup Sampai sini saja Terlebih dahulu Untuk menjadikan Mereka berpindah Kan begitu ya Kalau target Targetnya konsumen Kita itu adalah Mereka yang sudah Mengkonsumsi Tembak keolahan Untuk mengubah Menjadi produknya Yaitu Sin Di antara yang saya Lihat yang hadir Malam ini Saya yakin Banyak sekali Yang kita sampai Di sini Sudah sukses Karena begitu Banyaknya Orang-orang Yang kita kenal Kemudian Join dengan Atau Mengubah Produknya Dari produk Yang sebelumnya Ke produk Sin Nah saya yakin Ini banyak Untuk yang Menjadi konsumen Nah Selanjutnya adalah Kan bagaimana Caranya Dari 30% Ini Berkomitmen Menjadi Sekitar Ambil 10% Dari 30% Ya Bapak Ibu Jadi misalnya Kalau di sini Ada 100 orang 30% Ini Dari 30 orang Ini Andai-andai ya 30 orang Dari 30 orang Ini 10% Berapa 3 orang Saja Tapi 3 orang Ini Yang Ia Mengkonsumsinya Sudah Beralih Menjadi Konsumsi Sin Tapi Ia juga Tertarik Untuk Mengembangkan Atau People-nya Biasanya Mereka Sudah Saking Gandrung Sekali Dengan Produknya Ada Juga Di antara Mereka Ini Biasanya Kalau Bapak Ibu Punya Pengalaman Pasti Adalah Orang Yang Kemudian Dia Memiliki Network Yang Banyak Kenalan Banyak Ininya Database Jadi Database Ini Adalah Kalau Database Murni Kita R1 R2 R2 R3 R3 Ini Boleh Jadi Adalah Pengelolaan Bapak Ibu Untuk Dimitra Jadi Nanti Yang Tiga Orang Ini Akan Menyumbang Rumus R3 Bapak Ibu Jadi R3 Ini Akan Bertambah Dari Ketika Bapak Ibu Memiliki Tiga Orang Dia Pasti Akan Mereferensikan Kalau Dia Tidak Kemudian Belum Cakap Untuk Mempresentasikan Produk Dia Pasti Mereferensikan Kepada Kita Dan Gabung Dengan Grupnya Dia Tentunya Tapi Ini Yang Akan Menambah Maintenance Kita Pengelolaan Kita Untuk Ruang Ini Ruang Apa Ruang Ruang Awalnya Ini Bahan Baku Kita Sebutnya Bahan Baku Bahan Bakunya Karena People Bahan Bakunya Seorang Network Marketer Sehingga Ketika Tiga Orang Ini Bagaimana Caranya Yang Tiga Orang Ini Kita Lakukan Yang Namanya Prospect Efektif Dengan Cara Bagaimana Supaya Ia Mau Wah Gak Jelas ya Pake Ini Bentar Tiga Tiga Udah Tau Trigavi Kita Akan Bahas Artinya Dari Tiga Puluh Persen Konsumen Ini Kita Akan Gerakan Menjadi Sepuluh Persen Dari Tiga Persen Atau Tiga Orang Saja Kenapa Pak Sedikit Banget Kan Kita Matriks Lima Jadi Yang Penting Berku Kualitas Jadi Satu Dua Tiga Empat Lima Ini Kan Dari Tiga Orang Ini Kita Hadirkan Satu Nanti Tambah Lagi Seratus Tambah Lagi Tambah Lagi Gak Perlu Banyak Tapi Bagaimana Orang Ini Menjadi Seseorang Yang Mau Karena Sukses Di TSI Sering Sekali Disampaikan Oleh Almarhum Oleh Para Perintis Adalah Bukan Karena Mampu Kalau Karena Mampu Join Dengan TSI Insya TSI Mungkin Jumlahnya Baru Beberapa Orang Orang Yang Sekarang Bergabung Saja Belum Tentu Mampu Banyak Aspek Aspek Yang Terus Di Improve Banyak Aspek Aspek Yang Terus Mendapatkan Pengembangan Itulah Kenapa Manusia Disebut Human People Development Karena Kita Bertumbuh Selalu Ada Area To Improve Saya Selalu Belajar Menumbuhkan Menambahkan Ilmu Apa Yang Belum Saya Tahu Apa Kalau Ada Rumusnya Itu Kan Buku Hanya Menjadi Sebuah Hiasan Ia Akan Menjadi Sebuah Ilmu Ketika Menjadi Semata Gelar Jabatan Atau Prestis Tapi Ia Akan Menjadi Bermanfaat Ketika Diamalkan Demikian Halnya Pengetahuan Pengetahuan Itu Hanya Sebagai Pengetahuan Apa Untuk Apa Bagaimana Kita Mengubah Menjadi Keterampilan Keterampilan Pengetahuan Ini Bisa Didapat Dari Teaching Atau Mengajar Diajarkan Keterampilan Ini Dilatih Keterampilan Dilatih Sebagai Sebuah Keterampilan Atau Sebuah Skill Rumusnya Adalah Pengulangan Atau Repetisi Nah Jadi Bapak Ibu Kalau Punya Skill Tentang Rekrut Punya Skill Tentang Prospek Karena Ini Adalah Bukan Pengetahuan Tapi Skill Maka Diulang Ulang Caranya Gimana Setiap Ketemu Orang Lakukan Prospek Sebelum Melakukan Prospek Saya Meyakini Bahwa Setiap Manusia Itu Ada 80% Di Dalam 20% Di Luar Jadi 20% Itu Kata-kata Perilaku Kita Bagaimana Kita Supaya Kuat 20% Kuatkan Dulu Yang Di Dalam Salah Satunya Apa Dengan Memiliki Pengetahuan Prinsip Dan Juga Basic Konsep Bisnis Kita Saat Ini Seperti Yang Sedang Dua Malam Ini Jumat Kemarin Dan Jumat Ini Saya Ulang Supaya 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 Kita Punya Mindset Yang Tepat Kita Bukan Mindset Seorang Seorang Konvensional Bisnis Tapi Kita Punya Mindset Lagi Diulang Ulang Dulu Sampai Benar Benar Paham Kita Bahwa Bisnis Kita Bukanlah Bisnis Tentang Tok Jualan Produk Iya Sih Jualan Produk Sebagai Pintu Gerbang Karena Dulu Para Perintis Termasuk Almarhum Pak Firman Berdana Mengatakan Bahwa Di TSI Untuk Menjalankan Sebuah Bisnis Dia Cukup Modal Komitmen Untuk Setiap Hari Saja Jual Dua Slop Saja Dengan Selisih Rp2.000 Saja Maka Dapet Sekitar Rp20.000 Berarti Rp10.000 Rp20.000 Dapet Sekitar Rp50.000 Kalau Misalnya Jual Dua Atau Sampai Tiga Slop Bisa Sampai Rp60.000 Untuk Lumayan Kurangin Bensin Kurangin Sehari Perhari Sambil Juga Pagi Harinya Ini Ke Pasar Sorenya Bisa Melakukan Yang Namanya Rekut Jadi Direct Selling Ini Adalah Pintu Gerbang Pembuka Namun Bagaimana Direct Selling Ini Jangan Terlalu Betah Konsumen Ini Kita Ubah Menjadi Member Supaya Kita Mengawal Mereka Menjadi Mau Bukan Hanya Mampu Mau Apa Pertama Mau Ini Singkatan Dari Mandiri Orang Orang Yang Sudah Masuk Member KTSI Ini Bagaimana Caranya Supaya Ia Kemudian Jadi Mandiri Mandiri Belanjanya Ke Stokis Bukan Dianterin Sama Aplen Mandiri Untuk Ia Kemudian Update Ke Stokis Untuk Input Point Mandiri Untuk Dia Kemudian Update Akses Ke Website Akses Ke Youtube TSI Akses Bertanya Ke Dia Mandiri Kemudian Dia Juga Aktif Gimana Caranya Kalau Member Kita Nggak Aktif Member Yang Sudah Kita Rekrut Ini Kemudian Hanya Sekadar Disuruh Suruh Oleh Aplen Aplen Jadi Atasan Itu Belum Jadi Member TSI Boleh Jadi Ia Sedang Berperilaku Sebagai Konsumen Yang Sedang Disuapi Di Ogo Sehingga Boleh Jadi Ini Prosesnya Proses Menjadikan Members Ini Yang Perlu Kita Tingkatkan Salah Satunya Nanti Kita Akan Bahas Bagaimana Selain Mandiri Ia Menjadi Mandiri Members TSI Yang Mandiri Juga Member TSI Yang Ulet Nah Bapak Ibu Bagaimana Teknis Untuk Perawat Dan Juga Menjadikan Si Konsumen Ini Masuk Kem Members Kita Akan Sampaikan Di Pekan Depan Mudah-mudahan Kalau ada Leaders Leaders Yang Main Yang Dahulukan Tapi Kalau Tidak Ada Leaders Saya Yang Akan Sambungkan Terkait Dengan Teknis Bagaimana Mengembangkan Trivi Ini Trivi Ini Yang Kemudian Menjadi Materi Selanjutnya Ini Saya Gambarkan Dulu Disini Kasih Spoiler Bentar 5 menit Lagi Ini Saya Yang Kemarin Di Feedback Oleh Teman-teman Juga Karena Ada Potensi Yang Bertanya Tapi Saya Terus-terusan Kayak Dosen Soalnya Ada Papan Diker Jadi Saya Ketepaan Jadi Dosen Nah Kemarin Itu Kita Ada Trivi Namanya Itu Kita Mulai Benahi Visual Kita Sebelum Kita Melakukan Yang Namanya Prospect Effective Yang Kedua Adalah Verbal Kenapa Saya Gunakan Non Verbal Ini Tetap Pakai V Supaya Enak Aja Ngapalin Kalau VVN Jadinya Nggak Enak VVN Ini Yang Satu Adalah Non Verbal Sebetulnya Ini Boleh Jadi Adalah Tampilan Sederhananya Apa Tampilan Ini Adalah Kata Kata Dan Ini Non Verbal Adalah Perilaku Atau Gesture Kita Nah Nanti Kita Akan Bahas Di Sini Sudah Ada Conference Nanti Bisa Bawain Yang Body language Ya Gesture Hand Gesture Itu ya Bawainnya Nanti Saya kirim Powerpoint Nanti Sama Kang Frans Expert Dalam Hand Gesture Kalau Kang Frans Lagi Bicarakan Di Depan Kita Dia Pakai Gini Bapak Ibu Nah Itu Ada Maknanya Kenapa Tampilan Tampilan Ini Rumusnya Sederhana Pas Pantas Pas Ini Apa Gak Gedombrang Gak Kecempitan Gak Merecet Gak Apa Pantas Pantas Ini Adalah Sesuai Dengan Audiens Kita Sesuai Dengan Calon Prospek Kita Jangan Sampai Calon Prospek Kita Udah Resmi Udah Pakai Keminya Kita Pakai Kaos Orang Kemudian Jadi Gini Bapak Ibu Saya Punya Kita Tau Bahwa Tapi Bayangkan Orang Lain Melihat Kita Dari Mananya Dulu Penampilan Minimalnya Adalah Rapi Pas Dan Pantas Sesuai Dengan Ocasian Bersih Kalau Bisa Wangi Tapi Pilihan Ini Sangat Mempengaruhi Sekali Bapak Ibu Orang Akan Trust Kepada Kita Orang Akan Respek Dan Itu Bukan Tentang Mahal Dan Itu Bukan Tentang Bagus Tapi Tentang Rapi Tentang Sesuatu Yang Nanti Akan Kita Bahas Juga Di Tampilan Di Visual Ini Termasuk Visual Ini Sekarang Bukan Hanya Visual Pada Saat Offline Bapak Ibu Termasuk Saat Ini Kalau Bapak Ibu Misalnya Tampilan Pada Saat Di Facebook Seperti Apa Di Instagram Seperti Apa Ini Visual Sekali Dibenahi Lihat Instagram Kita Masih Mengupload Taha Yang Kurang Berkenan Nggak Irritating Nggak Apakah Seperti Ini Kita Perhatikan Juga Tampilan Visual Kita Di Etalase Online Perhatikan Saya Juga Kang Mirza Juga Kang Franz Memerhatikan Backgroundnya Memerhatikan Tampilannya Memerhatikan Bagaimana Tidak asal Kelihatan Seperti Ini Atau Kelihatan Lubang Hidung Atau Gelap Suasanya Kita Sangat Perhatikan Karena Kita Juga Ingin Menampilkan Beberapa Pake Earphone Juga Boleh Nah Ini Tampilan Kata 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 Ini Kita Akan Bahas Di Pekan Depan Yaitu Kita Menggunakan Three Point Atau Namanya Kita Menggunakan Kata Kunci Tiga Tiga Point Tiga Point Ini Selalu Tiga Point Nah Ini Visual Verbal Non Verbal Kemudian Saya Tadi Disukai Dikenal Disukai Diikuti Dia Menggunakan Tiga Nah Ini Juga Yang Digunakan Rumusnya Oleh Seorang Yang Kalau Bapak Ibu Kenal Yang Namanya Apple Ada Namanya Steve Jove Dia Dia Presentasi Memukau Sekali Dan Itu Presentasi Paling Banyak Didengar Dan Dilihat Dan Paling Memukau Dalam Abad Ini Yaitu Bagaimana Ia Presentasi Dan Presentasinya Menggunakan Kata-kata Yang Bedaya Gestur Yang Tepat Dan Juga Menggunakan Rumus Ini Yang Akan Kita Bahas Di Pekan Depan Atau Kesempatan Selanjutnya Dan Juga Verbal Nah Rumus Ini Yang Akan Kita Otak Atek Di Prospek Efektif Dan Dan Kemudian Kita Kita Akan Buat Skrip Bapak Ibu Dan Nanti Skrip Ini Bisa Didesainkan Sesuai Dengan Karena Ini Perlu Menyesuaikan Dengan Kultur Dengan Bahasa Dengan Kearifan Daripada Budaya Lokal Dimana Bapak Ibu Berada Tapi Tetap Dengan Mengusung Bagaimana TSI Bagaimana Bisnisnya Dalam Waktu Yang Singkat Kalau Kemarin Rumusnya Adalah Singkat Kemudian Menginti Sehingga Orang Akan Merasa Kitmat Dan Kita Akan Merasa Memberikan Orang Lain Itu Penting Dan Berharga Dari Sisi Waktunya Dari Sisi Tenaganya Sehingga Kita Mampu Mempresentasikan Produk Maupun Sistem Dengan Baik Dengan Tepat Dengan Menginti Dengan Sikat Dan Orang Akan Lebih Tertarik Kepada Kita Demikian Hadirin Bapak Ibu Dari Saya Pengantar Bapak 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 Terima kasih.